Intro Dilansir dari republika.co.id IJMI minta bentuk tim investigasi terkait tragedi 22 Mei Ikatan cendekian muslim se-Indonesia Mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan kedamaian dan ketertiban Pasca pengumuman hasil pemilu IJMI juga mengajak seluruh masyarakat mengawal proses hukum yang berlangsung Pemilu adalah rutinitas per 5 tahun Kita harus melihat jauh ke depan bahwa kepentingan bangsa dan negara Serta persatuan dan kesatuan jauh lebih penting dari urusan perputan jabatan dan kekuasaan sesaat Kata Ketua Umum IJMI, Jimli Ashidiki, Jumat 24 Mei Dia juga meminta Mahkamah Konstitusi atau MK akan dapat memutuskan perkara secara independen Jujur dan adil terutama ia mengenai perkara pemilu Selain itu pihaknya menyayangkan adanya sesuatu yang rusuh yang terjadi di Jakarta Maka dari itu upaya para tokoh bangsa untuk meredakan ketegangan Diapresiasinya sebagai langkah menemukan solusi terbaik Demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia Terhadap aksi 21-22 Mei yang menelan korban jiwa dan luka-luka Perlu segera dibentuk tim investigasi sehingga masyarakat mendapatkan jelasan dan pemahaman Yang utuh tentang kejadian sebenarnya, kata mantan ketua MK itu IJMI mengharapkan kejadian yang menelan korban jiwa tak terulang lagi Dia juga meminta kepada pihak keamanan terutama TNI dan Baltic Untuk tetap setia, menjaga rakyat dan selalu mengambil posisi netral Dia meminta aparat untuk menghindari tindakan yang represif Terima kasih telah menonton!